TPM Ganjar Pranowo Mahfud MD secara resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi, MK. Tim hukum pasangan Ganjar Mahfud tiba di MK, Sabtu, 23 Maret 2024, sore sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, rombongan tim hukum dipimpin oleh Todung Mulia Lubis dan terlihat membawa setumpuk dokumen yang diajukan bersamaan dengan gugatan PHPU itu. Selain tim hukum Ganjar Mahfud yang hadir di MK, perwakilan Partai Pendukung Ganjar Mahfud dari PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura turut hadir mendampingi. Mereka yakin proses pemilu telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran maupun kecurangan bahkan bisa dikatakan kejahatan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Bahkan menurut mereka berbagai pelanggaran ini lahir sebelum pelaksanaan pemilu digelar. Berdasarkan hasil perhitungan suara KPU, pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di posisi paling bawah mengantongi 27.040.878 suara, atau 16,47 persen. Anggota Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud, Heru Musaki mengatakan mereka telah menggandeng 74 pengacara yang tergabung dalam Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud dalam mengajukan gugatan hasil pilpres ke MK. Ada 469 bukti dari laporan berisi 208 halaman, kata Heru. Tim hukum katanya berfokus mengungkap pelbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang disinyalir dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terutama saat sebelum dan setelah dilakukan hari pemungutan suara. Kendati begitu, Heru tidak berkenan mengungkapkan beberapa bukti yang dibawa dalam pelaporan ini. Dia mengatakan, bukti bersifat rahasia. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, empat partai politik pengusung Ganjar Mahfud setuju dan mendukung upaya tim hukum untuk mengajukan gugatan ini. Semua demi menyelamatkan demokrasi Indonesia, ucap Hasto. Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan pelanggaran yang kita sama-sama benarkan beberapa hari yang lalu. Dan memintakan KPU untuk mengadu listrik, menyelegarakan pelanggaran atau pemungutan suara ulang. Nah saudara-saudara, ini intinya yang kami dinta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman perulia, apa sih sebetulnya kesalahan yang kita harap? Talk Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.